Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Yang saya hormati Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Yang saya hormati para ketua, para wakil ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara Republik Indonesia Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia ketiga, Presiden Republik Indonesia kelima, Presiden Republik Indonesia ke enam Dan para wakil Presiden Republik Indonesia terdahulu Yang saya hormati para duta besar negara-negara sahabat Dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional Yang saya hormati keluarga Presiden Republik Indonesia pertama, keluarga Presiden Republik Indonesia ke-2, dan keluarga Presiden Republik Indonesia ke-4, serta para keluarga mendiang Wakil Presiden Republik Indonesia terdahulu Yang saya hormati Seluruh rakyat dan elemen bangsa Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai Rote Sedara-sedara-sedara sebangsa dan setanah air Mengawali pidato ini Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia Untuk bersyukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas karunianya Kita masih diberi kekuatan Dan lahir dan batin Dalam kesempatan ini Saya ucapkan terima kasih Kepada seluruh rakyat Indonesia Yang menyimak Dan mendengarkan pidato ini Sehingga saya dalam kedudukan sebagai Rakyat kecil Dapat menyampaikan Atau menyapa Seluruh rakyat Indonesia Melalui media ini Sebagai rakyat kecil Saya dapat menyampaikan urayan Dan pernyataan singkat Kepada seluruh rakyat Indonesia Tentang dinamika kehidupan berbangsa Dan bernegara terkini Selain itu Melalui media ini Pula Perkenankan saya mengajak Seluruh elemen bangsa Untuk mempertahankan Harmoni hidup bersama Demi memperkuat Sistem kehidupan berbangsa Dan bernegara di Indonesia Saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Saya sangat memahami Bahwa setiap rakyat Indonesia Mempunyai hak Sebagaimana diamanatkan Oleh konstitusi Akan tetapi Kebersamaan dan persatuan Bangsa yang hakiki Sungguh sangat diperlukan Dalam memperjuangkan hak Terutama Dalam mewujudkan Agrimen kemerdekaan Indonesia Sebagaimana termaktub Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Menyimak dan mengamati Kondisi bangsa dan negara kita Akhir-akhir ini Tentu merupakan keadaan Yang senantiasa Menjadi keprihatinan bersama Konflik Dan setanah air Konflik dan kemelut Memang dapat membuat Kita dewasa Namun untuk menjadi dewasa Tidak harus melalui Lautan konflik Yaitu dengan cara Melakukan lompatan berpikir Saya yakin Saya yakin-yakinnya Para tokoh Stakeholder Dan masyarakat Indonesia Sudah sangat dewasa Dan memiliki tingkat Kesadaran Terhadap nilai-nilai kebangsaan Hal ini terlihat Amat jelas Ketika semua pihak Dapat menahan diri Dan berkomitmen Membangun bangsa Dalam frame NKRI Ini adalah Way of the fact Atau langkah nyata Yang harus diapresiasi Oleh semua kalangan Agar pembangunan bangsa Yang sedang berjalan Dapat terus dilanjutkan Dan on the track Bahkan Suatu pemandangan Yang sangat mengembirakan Dan membahagiakan Di saat mencuat Berbagai dinamis Kakebangsaan Di saat yang sama pula Layak Indonesia Tidak bergaming Dan tetap saja Melakukan aktivitas keserian Sebagaimana mestinya Kenyataan dan pemandangan ini Adalah mata rantai Dan seungtai batik Serta selendang sutra Bagi semakin terbangunnya Jiwa kebangsaan Yang pada titik kulminasinya Akan berdampak positif Bagi terwujudnya bangsa yang besar Kita sebagai bangsa Sangat boleh berkompetisi Dan dibolehkan pula Untuk memiliki perbedaan Dengan yang lain Namun Bentuk kompetisi itu Kita sudah tahu bersama Bahwa disana telah ada Rule of the game Dan memiliki arena Serta momentum tersendiri Pasca semua itu Tentu saja Tidak ada lagi pilihan Selain mendukung Bukan menjilat Dan awasi Bukan mengganggu Dan untuk selanjutnya Tunggu momentum kompetisi Yang akan datang lagi Sedara-sedara Sebangsa dan setanah air Kita semua sadar bahwa Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang satu Yaitu suatu bangsa yang majemuk Atau perulal Yang dirangkai dalam cengkraman kuat Dan kokoh dalam bineka tunggal ika Di tanah Papua Kita temukan suatu tatanan kehidupan Yang harmoni Sementara itu Di belahan bumi Indonesia yang lain Seperti di Sulawesi Terbentang luas Seluas samudera Suatu kehidupan yang serba asli Dan jeruk Dan sejuk Begitu pula di Kalimantan Bahwa di sana telah turun-temurun Menjunjung tinggi Nilai-nilai kegotong royongan Tidak ketinggalan pula Di ujung barat Indonesia Terdapat pula Sumatra Yang telah melahirkan Suatu struktur masyarakat Yang penuh kedamaian Masyarakat satu dengan yang lain Saling menghormati Tanpa reserve Sama halnya dengan pula Jawa Bali Maluku Halmahera Kabaena NTB NTT Telah mempertontonkan masyarakat Yang flamboyan Yang menghargai nilai-nilai Kehidupan sosial kemasyarakatan Yang sering diistilahkan Zon politikon Atau Homo hominis Sokius Atau Homo nyilopus Sedangkan Jakarta Di tengah kepungan wilayah Dan pulau-pulau lain Mampu menjadi magnet Dan barometer kehidupan Berbangsa dan bernegara Saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Sebagai rakyat Indonesia Kita memiliki peran Masing-masing Dalam kehidupan berbangsa Namun setiap insan Indonesia Memiliki cara yang berbeda Dalam memanfaatkan peran itu Pola dan metode tersebut Bukanlah suatu kesalahan Atau sesuatu yang harus diperdebatkan Kita sebagai bangsa yang merdeka Juga mengandung arti dan makna Bahwa Warga negara yang merdeka Merdeka pula dalam melahirkan ide Dan gagasan bagi kemajuan bangsa Sudah bukan barang baru Perdebatan asal-usul Memungkinkan melahirkan konstruksi berpikir Yang diferensiatif pula Begitu halnya dengan pola dan adat istiadat kita Serta kecenderungan hidup Memungkinkan kontradiktif Namun itu semua Bukanlah suatu problem Perbedaan-perbedaan itu Merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha esa Agar kita semua Mudah saling mengenal Perbedaan itu juga Merupakan kekayaan Dan sumber bangunan harmoni Serta merupakan akumulasi potensi Dalam bermina Kehidupan berbangsa dan bernegara Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Suatu bangsa dan negara Bapak terus berkembang Karena perjuangan dan kegigihan seluruh elemen bangsa Begitu pula dengan Indonesia Kegigihan inilah yang menjadikan bangsa Indonesia berdiri sejajar Dengan bangsa-bangsa lain di dunia Khususnya melalui rentetan pencapaian Dalam wujud prestasi anak negeri Yang sangat mencengangkan dunia internasional Yang setiap saat Dapat kita saksikan di berbagai media Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Apabila kita Menoleh kemasa lalu Perjuangan Indonesia merupakan Suatu perjuangan yang panjang dan berliku Bangsa Indonesia tidak sengonyong-konyong berdiri sebagai sebuah bangsa Bahkan pasca penjajahan Bangsa Indonesia masih mendapat agresi dari imperialis Segala cara dilakukan untuk merobohkan bangunan negara Indonesia Namun Rasa kebangsaan yang super tinggi dari para generasi bangsa Menjadikan Indonesia disegani oleh dunia internasional Sebut saja Panglima besar General Sudirman Walau dirundung sakit Namun tidak menyurutkan semangatnya Melakukan perlawanan terhadap kolonial Tidak ketinggalan pula Toko besar Indonesia Perseperti Bung Tomo Menghunuh senjata Dan berapi-api menggelorakan Arek-arek Suraboyo Agar tidak gentar menghadapi musuh Toko-toko lain Seperti Wali Songo Patimura Sultan Hasanuddin Jodnyadin Gajah Mada Pangeran Antasari Balaputra Dewa Pangeran Diponegoro Hos Cokraminoto Atau Kihajar Dewantara Merupakan deretan nama-nama besar Yang mengorbankan jiwa raganya Dalam membangun dan membela negeri tercinta Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Perjuangan mengisi kemerdekaan Tidak kalah urgensinya dengan melawan penjajah Sekarang ini Kita sudah memasuki tatanan dunia baru Yang dikemas dalam bentuk MEA Atau AIK Yaitu Asian Economic Community Dimana Persaingan sudah tidak dapat dielakkan lagi Dunia sudah menjadi satu Dimana tidak ada lagi batas-batas ruang dan waktu Kejadian hari ini Detik dan menit ini juga Dapat disaksikan di dalam kamar sendiri Tanpa harus keluar rumah Oleh karena itu Para generasi sedianya terus menerus mendorong kemajuan bangsa Indonesia Agar generasi yang akan datang Dapat menikmati hasil kemajuan itu Upaya ini Harus terus dimanifestasikan Menalui kerja keras dan sungguh-sungguh Serta supporting semua pihak Agar tujuan berbangsa dan bernegara Dapat tercapai Sebagaimana termaktub Dalam sila kelima Pancasila Yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Bulan November tahun 2016 ini Umur Indonesia Sudah berada pada usia senja Yaitu 71 tahun 3 bulan Namun Umur tersebut belumlah cukup Untuk peradaban sebuah bangsa Bangsa Indonesia masih harus terus Mendorong terbangunnya bangsa yang berkepribadian Khususnya Melalui karya nyata Semua elemen bangsa Harus bersatu padu Menyanyikan bangsa Lebih maju Melalui gerakan Karyaku adalah masa depanku Komitmen ini harus menjadi Aktensi semua pihak Untuk mewujudkan bangsa yang lebih maju dan sejahtera Perwujudan ini juga Dilakukan ke semua serata sosial Dengan demikian Akan menjadi pemicu Dan membangkitkan semangat Serta gelora baru Bagi terciptanya tatanan Dan fundamental kehidupan berbangsa Yang lebih beradab Saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Terbangunnya generasi yang sadar Akan perannya dalam kehidupan berbangsa Akan menjadi kata kunci Terbangunnya kehidupan berbangsa yang lebih baik Perjuangan ini tidak boleh berhenti Atau stagnan Begitu pula peran kita sebagai generasi bangsa Kita akan terus Dan terus berhutang kepada Anya cucu Apabila kita tidak dapat melakukan perubahan yang nyata Untuk masa depan mereka Hari ini pun Sebenarnya Kita tidak dapat berbicara Tentang Indonesia Sekiranya tidak pernah diwariskan oleh Para pendiri bangsa Akhirnya Kita semua sadar Bahwa kerangka berpikir kita Tidak boleh dipasung Dan sama sekali tidak boleh dibelenggu Atau dikerangkeng Dan dikebiri Namun Kita harus mempunyai visi yang sama Atau ekwivalen Dan diharapkan menjadi titik klimaks Dari sebuah peradaban Oleh karena itu Mungkin tidak berlebihan Kalau saya katakan bahwa Visi kita adalah Melangkah maju Untuk bangsa Indonesia Yang kita cintai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rengas Dengklok 24 November 2016 Atas nama bangsa Indonesia Nasaruddin Sahabat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.